Halo selamat pagi, saya Boto Skipping dimanapun kami berada, semoga hari ini dalam keadaan sehat terima kasih, saya Boto Skipping, hari ini saya ingin berbagi mengenai materi yang ingin disampaikan, ini bagus banget ya, ini belum pernah saya buahkan sebelumnya, saya juga jujur baru beberapa kali mengikuti pelatihan, namun berbeda ya materinya, dulu itu saya pernah mengikuti materi ini ya, tapi beda isi materinya, judulnya sama, yaitu public speaking Oke guys, tanpa menunggu lama, kita langsung mulai aja, yaitu materinya public speaking, oke mungkin diantara kita, termasuk saya juga, pernah mengalami grogi yang namanya grogi Oke mungkin teman-teman tau ya, grogi itu adalah sifat dimana manusia itu memiliki, ya jadi kita gak bisa mengalankan grogi, sahabat Skipping ya Bener gak, Gu Rahma pernah grogi gak? ya Ya, oke, kita sharing aja dulu ya, apa sih yang dimaksud grogi, pernah grogi, nervous? Oh pernah Apa sih, contoh lagi ngapain, kalau lagi nervous? Biasanya kalau saat greeting ya, kita baru awal-awal gitu, grogi itu udah pasti ada, apa nih, kadang kita suka bingung juga gak ada tema nih buat kita nyampein greeting, kadang bingung masih, kan ngomong apa nih gitu, tapi kalau kita udah biasa, lama-lama grogi itu akan bilang Oke, disini saya akan mengupas tuntas soal grogi ya, sahabat Housekeeping, dimana pun anda berada, sejujurnya ya, saya juga dulu orangnya grogian, namun untuk saat ini karena sering bawain training, sering berhubungan dengan banyak orang, public speaking saya harus diperdalam gitu ya Tentunya dengan seiring kerjanya waktu dan sepak terjang kita lumayan cukup banyak, ketemu banyak orang, akhirnya rasa grogi itu sedikit mulai hilang Tapi jujur ya, kalau kita ketemu dengan audiens atau kita bisa dibilang kayak mungkin levelnya di atas kita ya ada rasa grogi itu ya, tapi kita sebagai manusia biasa ya itu normal, tapi kita sebagai orang yang mau belajar tentunya kita harus keluar dari zona grogi itu ya, Bu Rahma ya Nah ini saya akan langsung aja tips menghilangkan rasa grogi, ada lima ya, lima kesulitan public speaking, yaitu berkeringat sistematis bingung Ya, atau blank, nah ini grogi, pasti semua orang pernah mengalami ya, apalagi orang-orang yang berkecimpung di dunia public speaking ya, contoh orang-orang kuliah ya, mata pelajaran Dan dia harus mempresentasikan depan dosen, atau misalkan orang bekerja di bidang public speaking ya, contoh marketing, atau presentasi, biasanya sekarang orang-orang bekerja itu kan Membawakan materi ya, presentasi, misalkan laporan bulanan, nah itu kita harus bisa tuh ya, menghilangkan tips-tips grogi, apa aja ya tipsnya, nah ini Ya, terus biasanya nih, gejalanya nih mua-mua, sakit perut, wah udah kayak sakit, beneran ya, pingsan mungkin ada ya, diantara teman-teman yang pernah mengalami hal ini ya, ini menjadi fobia semua orang ya, yang ditakutin ya Karena, kenapa bisa terjadi grogi gitu ya, Purahma, karena sugesti ya, sugesti yang mempengaruhi kita, jadi contoh, besok meeting, dadakan, kita gak ada persiapan, akhirnya apa yang disiapkan ya, bahannya gak ada, akhirnya jadi blank Nah, apa sih syarat-syaratnya, supaya tidak blank ya, disini kita akan mengupas tuntas mengenai hal grogi ya, langsung aja teknik public speaking, pertama opening yang memukau, jadi teman-teman ya, di luar sana yang ingin membawakan presentasi, pertama harus memberikan kesan yang baik, pertama saat opening ya, jadi kita butuh waktu 10 menit untuk memberikan opening yang memukau Apa aja di dalamnya ya, di dalamnya itu ada 4, yang pertama berikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, mungkin bagi yang muslim kita berikan openingnya tuh Assalamualaikum Tapi kalau yang non muslim ya, kita global aja ya, mungkin salam sejahtera atau om swastiastu, kalau misalkan ada orang Bali ya, jadi disini tuh Assalamualaikum tuh mungkin global ya, karena mungkin banyak audien Kita itu ada yang non muslim, ada yang muslim ya, intinya bisa Assalamualaikum bisa juga salam sejahtera atau dan lain-lain ya Kedua, semangat pagi, nah ini yang membuka openingnya itu semangat pagi ya, sahabat-sahabat terus kitinggu Karena opening yang pertama itu semangat pagi, diawali pagi, terus kedua nadanya itu ada nada tinggi, karena semangat pagi itu ada tiga ya Maksudnya nada bicara orang itu ada tiga, albis speaking itu ya, yang pertama nadanya harus tinggi, kalau diawal Terus kedua, nada rendah, nada rendah itu saat kita memaparkan materi ya, nah ketiga nada rendah, nada rendah itu saat kita membawakan doa Terutama ketiga juga pada saat kita memberikan renungan, terhadap audiens ya, supaya mungkin lebih merenung Nah pada saat pagi hari, kita gak perlu nada rendah ya, nada tinggi aja dulu Mungkin pas doa, mungkin ada rendah ya, itu yang saya dapat ilmu public speaking di malam hari tadi ya Dengan coach Anas itu sangat masuk ke saya, materinya sangat bagus, mudah dipahami dan mudah untuk diterapkan juga ya Untuk saya ini pribadi yang ingin mengasah skill di public speaking, karena public speaking itu gak gampang ya Khususnya gampang ya, bagi orang yang biasa mungkin terlihat gampang, tapi bagi kita yang pemula Itu agak kesulitan, apalagi yang kita bawakan adalah materinya banyak audien yang di luar Mungkin kapasitas kita ya, disitu mungkin rasa mida kita pasti ada ya Nah kemudian, apalagi nih, yang biasanya di semangat pagi itu ada, bagaimana kabar hari ini ya Jadi itu mungkin slogan aja ya, mungkin bisa dibilang Kita boleh menanyakan apa kabar, dasyat luar biasa, itu mungkin ya ya ya, biasanya di satu perusahaan ada ya Atau apa kabar hari ini, dasyat luar biasa atau luar biasa, atau semangat, itu bagus Untuk memulai aktivitas di pagi hari agar semangat ya Kemudian dari poin keempat ada, are you ready? Nah are you ready itu, biasa juga sama ya 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 ya, bisa dijawab dengan are you ready? I'm ready atau apalah gitu ya, itu biasanya sih setiap perusahaan ada ya ya masing-masing ya Nah ini empat kata untuk memulai atau memukau di pada saat kita mau membawakan presentasi sebelum materi dimulai Jadi empat kata ini atau sebelum ini adalah saat Anda memberikan, sebelum memberikan materi itu usahakan harus berkesan gitu ya Kenapa? Karena di awal aja udah gak menarik, apalagi pada saat membuahkan materi Jadi saat membuahkan materi harus memukau dan harus berkesan gitu ya Sahabatus Kiping supaya saat kita membawakan materi orang juga yang melihat kita juga semangat Itu ya berhormat ya yang semalam saya tangkap Alhamdulillah dapat materi yang baru dari Coach Anas Terima kasih kayak Coach atas ilmu yang diberikan Ini sangat bermanfaat buat saya yang setiap harinya saya membawakan materi Kemudian public speaking dasyat Nah ini ya, kita punya slogan baru Ini juga bagus buat saya pribadi dan pada saat saya membawakannya sangat excited ya Kalau saya membawakan itu bisa hidup suasana ya Pertama ini slogannya bagus sekali, optimis, semangat, bahagia Jadi kenapa harus optimis? Karena manusia itu banyak pesimis ya Saat membawakan materi, deragu gitu Takut, nah itu yang membawa kita jadinya gagal ya Nah kalau optimis, jadi kita membayangkan sesuatu yang baik-baik gitu ya Saat kita membawakan materi Walaupun mungkin kita belum biasa atau kita demam panggung Kita sugestinya pasti bisa, optimis ya Kemudian semangat, nah semangat itu perlu ya Karena dalam pembawaan materi gak enak ya Kalau kita membawakan lesu ya Misalkan selamat pagi teman-teman Nah itu kan kurang ya, jadi datar Kemudian kita harus bahagia Bahagia itu kita harus bisa kelihatan enerjik ya Beda kalau kita membawakannya materi Santai gitu, itu santai boleh tapi Juga harus ada nada tingginya Saat membawakannya Jadi ada tiga konsep saat membawakan public speaking ya Guru Horma Pertama dandanya tinggi Atau nada naik Kayak tadi pemberian semangat Atau yel-yel itu harus tinggi Karena kita kan menolakkan semangat ya Menggugah semangat orang Pada saat briefing misalkan ya Kayak tadi yel-yel Spektra itu bagus tuh Bisa menggugah semangat orang Kemudian ada nada datar Saat kita nada datar Usahakan saat kita membawakan materi Jadi boleh datar Boleh tinggi Boleh rendah sesekali Tapi gak boleh terlalu rendah Karena nanti ngantuk Ya contoh kayak lagu ya Kita ambil contoh lagu aja ya Kalau dengerin musik Musik apa yang disukai? Dangdut atau lagu pop? Ada dangdut ada pop Ya contoh kalau lagu pop ya Ada nada tinggi anda kan? Ada nada yang melengking Ada nada rendah Ada nada turun Nah itu Coba Bu Horma bayangkan ya Atau teman-teman di luar sana Bayangkan ketika dengerin lagu Nadanya itu Bisa dibilang turun Atau datar Gimana? Kira-kira enak gak? Kadang kalau itu sih Tergantung lagunya juga sih Tapi kalau lebih enak sih Lagu tinggi tuh Kayaknya suaranya juga bagus Ya nada tinggi itu kan ada Kayak misalnya rap ya Atau nada rendahnya Mungkin ada Permulaan Atau datarnya mungkin Di tengah-tengah Rapnya itu langsung melengking Nah seperti itu ya Itu banyak kan penyanyi Di Indonesia yang sekarang lagi viral ya Kebanyakan nadanya tinggi-tinggi Nah itu Supaya enak didengar ya Tapi kalau nadanya tidak Bukan ada ya Atau ya mungkin Kalau artikula Nadanya tidak Tinggi Atau datar mulu Orang juga person Nah kurang lebih seperti itu Sama halnya dengan kita Public speaking ya Jadi naik turun Rendah Itu hal biasa Asal kita bisa memainkan Nah yang berikutnya adalah Artikulasi Nah mungkin Ini yang masih Banyak orang yang Tidak tahu artikulasi Atau Pemilihan kata gak jelas Nah ada yang tahu artikulasi? Buruhmu Pemilihan kata yang tepat Nah pemilihan kata yang tepat Dan harus jelas ya A, I, U, E, O-nya Nah ini banyak yang suka Yang belum tahu ya Kadang Tanya kan kata-kata yang terlalu cepat Terus juga Nada tinggi Apa namanya Nadanya buru-buru Nah itu juga harus diolah ya Katanya Nah kita harus belajar Mengenai Kosa kata yang sulit Ketika Anda mau belajar Tentang public speaking Atau bahasa kita Mudah dipahami Kita harus belajar Kata-kata yang sulit Seperti contoh di bawah ini ya Saya akan kasih contoh Tentang Kata yang sulit Satu sate Tujuh tusuk Satu sate Tujuh tusuk Coba buru rahma Ucapkan sepuluh kali Apa ya Satu sate Tujuh tusuk 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 Satu sate Ya sudah susah Ya akan susah ya teman-teman Ini yang membuat kita nanti Kedepannya adalah Menjadi Bahasa kita Kosa kata yang bagus ya Satu sate Tujuh tusuk Satu sate Tujuh tusuk Satu sate Tujuh tusuk Dan seterusnya Jadi harus melakukan Sepuluh kali Jadi kalau kita bisa melakukan Ini sepuluh kali Dalam sehari itu kuasa kata kita akan bagus itu menurut akarnya ya ahli bukan saya, saya juga belajar juga ya jadi kalau kita melakukan kata yang sulit itu akan membiasakan diri kita bicaranya enteng gitu ya jadi bahasa apapun mudah gitu ya jadi rumusnya nih, ini saya baru tahu juga ya pemilihan kata yang sulit terus kata-kata yang sulit itu juga akan membawa kita komunikasi kita tertata artinya bahasa kita tuh jadi tertata aja, jadi bagus aja gitu ini juga ya Bu Rohma gimana, suka gak dengan belajar kayak gini? nah ini juga ada dua ya mungkin apa aja yang bikin sulit itu gak hanya ini ini hanya patokan contoh aja terus ada dua nih, kata yang saya bilang ini sulit, tapi harus cepat ya, kalau kita berhasil berarti kita sudah dibilang pasak kata apapun nanti jelas orang mencernanya kelapa diparut kepala digaruk, coba ucapkan 10 kali coba baca nih baca, baca dulu kelapa diparut kepala digaruk, coba ucapkan 10 kali kelapa diparut tapi di gerakan tangannya juga kepala, ini kepala digaruk ya gini ya oh gitu, kelapa diparut ini kepala digaruk kepala digaruk, kelapa diparut coba 10 kali kepala digaruk, kelapa diparut 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 10 kali, oke mantap ya nah ketika Bu Rahma udah lancar dan 10 kali itu berarti sudah bisa nih melewati kosa kata yang sulit karena ini latihannya disini ya maksudnya rumusnya tapi kalau kita udah biasakan yang sulit pasti yang gampang pun meram kasarnya gitu ya bahasa-bahasa ini menarik sekali ya terus juga disini seorang pembicara dituntut untuk berpikir kreatif kreatif thinking mana denger ya kreatif thinking itu misalkan pada saat kita membawa benda contoh pada saat kita kita membawakan materi di kelas itu pasti kan supaya gak suntuk apa nih yang membuat lucu-lucuan contoh pulpen itu bisa dijadikan cerita apa sih artinya pulpen contoh gitu ya nah buruh mah bisa ambil salah satu benda terserah benda apa tapi bisa diceritakan sehingga benda itu bisa menjadikan bahan cerita dan supaya gak suntuk isi bendanya apa yang di anggota tubuh aja boleh contoh ya disini kan ada jam tangan ada sendal ada lato-lato atau mungkin lagi musim lato-lato bisa bercerita atau apa aja atau benda yang ada di dalam tubuh buruh mah apa bisa dilihatkan ke kamera dikat contohnya dikat edikat apa itu edikat fungsinya edikat itu fungsinya untuk apa ya tanda pengenalan diri iya tanda pengenalan diri tanda pengenalan kita untuk masuk kembang Indonesia terus kalau untuk ini benar-benar kita jaga ya untuk ID ini benar-benar kita jaga karena kalau bilang tuh kita tuh ini banget loh nah contoh ya itu hal yang simple ya pada saat di kelas suntuk kita bisa ambil contoh edikat edikat itu apa sih fungsinya gitu ya atau apa aja itulah namanya sebagai trainer atau public speaking harus bisa berpikir kreatif ya apa aja bisa dijadikan topik nah caranya gimana ini juga suksesnya gampang ya ini sebenarnya gampang sebenarnya kita bisa mengasahnya dalam satu hari bukan satu hari ya sebenarnya satu hari sorry dalam satu hari kita harus bisa apa menceritakan satu topik atau satu contoh misalkan entah itu kasus yang lagi viral boleh atau satu benda diterjemahkan menjadi satu kalimat contoh tadi kan Udaya edikat atau besok tuh Bu Ramah mau bercerita tentang pohon apa sih pohon itu pohon itu adalah tumbuhan banyak digemari orang tumbuhan tersebut fungsinya untuk pertama salah satunya biar gak terlalu panas atau biar adem ya tumbuhan juga buat oksigen bagus misalkan udara ya itu bisa bercerita besoknya lagi awan misalkan besoknya lagi meja atau apa dalam satu satu hari satu topik sepuluh kali atau sepuluh hari berbeda topik itu akan membiasakan diri kita ini kosa katanya akan lancar jadi ketika kita bercerita tentang benda atau apapun kita langsung refleks misalkan kursi kursi itu fungsi buat apa buat duduk meja bisa buat tutup buat kerja gitu ya itu diterjemahkan dan bisa dibuat menarik nah sepuluh hari itu belajar satu hari satu topik nah kira-kira kurang lebih seperti itu ya untuk supaya artikulasi kita jelas dan supaya kita berpikir kreatif saat kita menjelaskan apapun di kelas kita juga gak blank ini anti blank ya jadi supaya anti blank ini menarik sekali ya sahabat atau skipping saya juga antusias sekali untuk belajar ya mudah-mudahan saya juga belajar ini makin apa ya makin mahir dan makin mantap ya kemudian bikin materi anti blank yang keempat ya formula nah jadi saat kita membuat materi usahakan bikin penasaran audiens contoh why why itu kan kenapa gitu ya kayak judul-judul ya misalkan kayak judul konten youtube atau kita misalkan melihat berita itu kan semua dibuat seolah penasaran ya padahal belum tentu isinya 100% ya tapi minimal dari judul itu bisa memikat menarik perhatian orang what? kenapa? gitu ya apa? dan kasih solusi contoh di dalam judul contoh saya kan pernah bikin konten youtube ya saya buat judulnya semenarik mungkin dan disitu contoh kayak gini teman-teman ya ini saya bacakan aja ya bikin judul materi yang wow contohnya ya 5 teknik menghipnotis audiens contoh ya bu tips sukses diet turun 10 kilo jadi di awal itu ada tulisan angka kemudian diakhiri dengan angka juga misalkan untuk menurunkan berat badan 10 kilo dalam waktu kurun 1 bulan itu menarik ya tapi kalau judulnya tips diet simak baik-baik itu kurang nah disini kita kasih waktu atau kurun waktu misalkan diet alami dalam waktu 1 bulan menurunkan 10 kilo itu kan buat seseorang yang mau diet menarik ya untuk disimak jadi bisa dipelajari ini salah satu contoh ya kemudian jurus poligami yang baik dan benar itu bagi orang-orang yang mau kawin lagi ya pasti menarik banget ya untuk disimak kemudian closing yang memukau ada telepon nih bentar ya apa-apa nih closing yang memukau kemudian apa sih closing memukau itu ya penutupan gitu ya penutupan seperti quotes motivasi jadi kalau kita terakhir akhir ya closing memukau apa sih yang dimaksud memukau berikanlah kesan yang baik saat kita mengakhiri training dengan audien contoh dengan kata-kata quote motivasi jadi gak ada yang selamat pagi apa terima kasih atas waktunya sekian dan terima kasih mohon maaf apabila ada kesalah-salahan gitu ya itu kan biasa banget ya standar itu bisa sih diakhiri cuman paling gak diberikan motivasi atau quotes yang menarik supaya saat audien meninggalkan kelas yang kita bawakan training itu memberi berdampak meninggalkan kesan mendalam atau ada kata-kata yang menarik kan zaman sekarang banyak ya ternyata menarik contoh disini ya banyak tuh kata-kata yang audien berikan contoh ya tuh bisa disimak ya contoh pembicara yang hebat bermula dari pembicara yang biasa namun mau berusaha keras untuk menjadi luar biasa sukses adalah bila kita menghasilkan orang-orang sukses itu jadi banyak sekali kata-kata motivasi yang yang banyak berterbaran di mana-mana ya tapi pada saat kita training kita juga harus memberikan nilai positif dari isi training tadi itu ya apa sih yang kita bahas saat ini gitu atau kata-kata menarik mungkin gurauh ma'ada boleh nyontek boleh enggak atau boleh yang familiar ya ada kata-kata kuat menarik gak saat habis training misalkan ya jangan bosan untuk men-training karena training ini adalah ilmu mungkin banyak orang yang menyepelekan tapi inilah ajang kita untuk belajar dan kita bisa mengasah hari ini kita asah di esok kemudian hari akan bermanfaat buat kita atau apa ya terserah misalkan saat kita memberikan training pada cleaning apa sih biasanya terakhir motivasinya kalau buat saya pribadi untuk motivasi buat temen-temen itu belajarlah selalu kita bisa belajar karena belajar itu buat masa depan kita nantinya oke belajar itu ada ilmu ada ilmu nya ya oke itu aja ada lagi gak oke guys jadi itu ya sahabat skipping beberapa tips yang harus dijalankan atau digunakan saat kita memberikan public speaking mungkin tadi Gu Rahmat ada yang ingat gak ayo ada 5 5 teknik ya dalam kita menjalankan atau mengingat-ingat public speaking apa aja tuh ada 5 gak apa-apa lihat juga ayo ingat gak yang pertama tuh di scroll di atas 5 ya ada 5 berarti ada yang pertama berikan kesan yang baik saat memulai kata-kata yang 10 menit yang memukau itu jadi pertamanya memukau atau berkesan terus ke 2 ke 3 artikulasi terus yang ke 3 nya apa tadi positif kreatif 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 thinking terus habis itu artikulasi juga bisa terus yang ke 5 berikan contoh eh ke 4 ya berikan contoh yang bagus saat kita membuat isi materi contoh kayak how atau what atau solusi jangan berikan solusi terus yang terakhir adalah penutupnya juga harus memberikan kesan yang bagus ya atau quotes atau kayak motivasi yang bagus terus saat kita memberikan kelas training jadi berkesan gitu jadi seolah-olah audian itu ibarat kata gak nyesel ya ngikutin kelas kita dan menarik untuk disimak mungkin itu aja dari saya sahabat housekeeping dimanapun anda berada intinya kita jangan sampai putus dan belajar belajar itu adalah suatu keharusan bila mana kita ingin naik level dan bertumbuh maka belajar salah satu tempat untuk kita mengupgrade diri ya kalau kita mengupgrade diri kita juga imun segini-gini aja oke nantikan di video saya selanjutnya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe videonya like komen dan like semoga bermanfaat selamat menikmati see you next 3 ya sahabat housekeeping nantikan video kami selanjutnya ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax